Kepala Disperindak Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan tiap paket berisikan 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Nilai tiap paket sebesar 102 ribu rupiah, namun masyarakat cukup menebusnya dengan harga 50 ribu rupiah per paket. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Selain itu juga diharapkan dapat menekan harga sembako jelang bulan suci Ramadan. Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan total terdapat 45 ribu paket yang akan dibagikan ke masyarakat di 12 kecamatan. Program ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk selalu dapat hadir di tengah masyarakat. Guna memastikan proses distribusi berjalan lancar, Rudi berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lain. Pada saat peninjauan pelaksanaan distribusi sembako murah ini, Wali Kota Batam juga didampingi oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina. Pada kesempatan tersebut, Rudi juga memaparkan berbagai kebijakan pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan.